Guna tingkatkan geliat dan sumber daya manusia, khususnya Petani Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau Apti di Lumajang, menggelar Gebiar Edukasi Pengelahan Tanaman Tembakau. Pemupukan dan pengusiran hama dilakukan dengan teknologi drone ini merupakan salah satu bentuk Gebiar Edukasi Pengelahan Tanaman Tembakau yang dilakukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau Apti Lumajang di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh. Dengan pemanfaatan drone ini, para petani bisa menghemat biaya dan waktu. Pasalnya, lahan seluas 1 hektare, biaya operasional drone hanya mencapai Rp250.000 dan selesai dengan tenggang waktu 15 menit saja. Selain edukasi penggunaan teknologi, pertunjukan berbagai proses bentuk perawatan tembakau hingga pengolahannya turut disajikan. Acara ini digelar guna menjaga dan meningkatkan sumber daya manusia para petani tembakau serta menumbuhkan geliat penanaman tembakau di Kabupaten Lumajang. Dengan seiring dengan kemajuan teknologi yang ada, semuanya akan tergantikan. Tapi itu bertahap kan, tidak serta-merta hari ini. Kita akan mengikuti kemajuan teknologi, tapi juga harus ingat, kita harus memberdayakan juga tenaga-tenaga kerja yang ada. Kita juga tidak terlepas dari mesin, iya, tapi otak dan pikiran kita yang diberikan oleh Allah, ini adalah kelebihan yang kita memiliki. Seperti itu, jadi ini dilakukan secara bertahap mungkin. Saya berharap kelompok pelapotan itu bisa mempunyai, tapi beberapa tahun yang ke depan, yang penting saat ini bagaimana dia istilahnya mengolah dengan baik dulu. Harapan agar bisa mengangkat tembako-tembako tradisional yang non-mitra, yang tidak bermitra dengan perusahaan. Agar petani-petani tembako di Lumajang ini semakin bertambah, semakin luas, sehingga perolehan di BHAD untuk Kabupaten Lumajang ini semakin meningkat. Diharapkan ke depannya, para petani di Lumajang terus melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, diharapkan para pemuda juga terjun dan terlibat di dunia pertanian. Dari Lumajang, Yogi Nugroho melaporkan.